Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Di video ini saya akan coba kasih tau kepada anda 8 fitur rahasia whatsapp ya Atau 8 fitur tersembunyi whatsapp Kenapa saya katakan rahasia atau tersembunyi? Karena fitur ini masih banyak sekali orang yang tidak tau dengan fitur-fitur ini Oke kita langsung mulai ke fitur yang pertama Ketika kita telah mengirim pesan Namun serasa pesan itu tidak cocok Kemudian kita akan menghapus untuk semua orang Kita bisa saja melakukan hal itu Namun terbatasi hanya dalam waktu 7 menit saja Sehingga kita tidak dapat menghapus pesan untuk semua orang Melainkan hanya bisa menghapus untuk saya Jika pesan tersebut lebih dari 7 menit Namun saya disini akan coba kasih tau kepada anda Kita bisa saja menghapusnya dengan menggunakan cara yang akan saya bagikan di video ini Simak dan jangan kalian skip agar anda bisa melakukan hal ini Oke saya ambil contoh pesan yang lama ya Ini ada pesan tanggal 17 April 2020 Dan saya akan coba menghapus pesan ini Dan tentunya pada saat ini tanggalnya sudah 30 ya Bukan tanggal 17 lagi Tentunya berarti kan sudah lewat beberapa hari yang lalu Tentunya ini harusnya tidak bisa dihapus untuk semua orang ya Melainkan hanya bisa dihapus untuk saya saja Namun saya akan coba mengakalinya ya Dengan menggunakan cara di video ini Oke saya langsung menggunakan caranya Silahkan matikan koneksi internet anda Berupa data seluler ataupun wifi yang menghubungkan anda ke internet ya Yang menghubungkan ponsel anda ke internet Jika sudah mati silahkan cari pengaturan di ponsel anda Tentunya semua ponsel ada pengaturannya ya Dan kita langsung buka saja untuk pengaturan di ponsel saya Kemudian silahkan cari tanggal dan waktu di ponsel anda di bagian pengaturan Nah jika tidak ada silahkan ketik secara manual di bagian atas pencarian ya Saya akan ketik secara manual tanggal dan waktu Oke nanti akan muncul di bagian bawah Kita klik cari dan kita tunggu proses loadingnya sedang berlangsung Oke kita bersabar saja Nah jika sudah kita langsung klik saja tanggal dan waktu Setelah itu untuk tanggal dan waktu otomatis kita matikan Dan kita sesuaikan dengan tanggal pesan yang kita akan hapus semuanya Ya kita akan tadi melihat pesan tersebut tanggal 17an ya Dan kita bisa meletakkan tanggalnya itu tanggal 16 ya Jadi kita rubah tanggalnya sebelum pesan itu terkirim Kan tadi tanggal 17 ya jadi saya rubah tanggal 16 Dan saya akan coba menghapus pesan tadi ya Oke saya scroll ke bawah dan scroll ke atas ya maksud saya Atau geser ke atas dan saya akan coba menghapus pesannya yang tadi Nah ini pesannya oh 19 April ya Nah tidak masalah juga jika merubah tanggal yang lebih mendahulukan Nah disini kita bakal coba Oke saya hapus dulu ini Saya akan hapus dan disini belum ada hapus untuk semua orang Untuk mengatasinya kita hapus dulu di layar ya Nah disini kan kita biasanya Nah ini kita hapus dulu Biasanya kalau habis buka aplikasi akan timbul di bagian ini Dan jika sudah kita hapus kita coba kembali lagi buka aplikasi whatsapp Dan kita bakal cari lagi pesan yang tadi Dan kita bakal coba apakah cara ini bekerja dan berhasil Karena sebelum saya mengupload saya melakukan uji coba terlebih dahulu ya Nah ini pesannya Nah ini ada hapus untuk semua orang Jadi seperti itulah Untuk fitur yang pertama ini yang jarang diketahui oleh orang Kemudian untuk fitur berikutnya Itu kita bisa menghilangkan tanda 2 centang biru di aplikasi whatsapp Tanpa menggunakan whatsapp mode atau gb whatsapp atau efek whatsapp Atau whatsapp tiruan sejenisnya Kita cukup menggunakan aplikasi whatsapp yang ada di playstore Untuk menghilangkan centang 2 ketika pesan whatsapp telah kita baca dari seping pengirim whatsapp ya Biasanya kan kita kalau menerima pesan kemudian kita baca itu kan tercentang 2 biru ya Nah ini kita bisa menghilangkan tanda itu menjadi 2 centang saja Klik titik 3 kanan atas Lalu klik bagian setelan Setelah itu kita bisa klik di bagian akun Nah ini kita bisa klik Lalu klik bagian privasi Lalu disini ada laporan dibaca Kita bisa aktifkan di bagian ini Karena saya belum mengaktifkan data seluler Saya aktifkan terlebih dahulu Kemudian saya akan coba aktifkan Dengan begitu nanti pesan yang kita dapat Atau kita baca Tidak tercentang biru oleh si pengirim pesan Melainkan hanya tercentang 2 centang saja ya Sehingga si pengirim pesan menganggap kita belum membaca pesan tersebut Padahal kita sudah membacanya Dan membalas pesan tersebut Kemudian kita lanjut ke fitur berikutnya Merekam suara pada whatsapp Nah biasanya jika kita melakukan pengiriman pesan suara Biasanya kita itu menahan pada tombol mic yang ada di whatsapp ya Kita tidak perlu menahan lama untuk mengirim sebuah pesan yang terlalu panjang Untuk rekam suara ya Kita cukup menahan dan menggesernya ke atas Seperti ini contohnya Nah dengan begitu kita bebas mau berbicara apapun dengan durasi yang panjang Dan jika sudah kita bisa langsung klik di bagian kirim ya Di bagian bawah kanan Nah ini karena saya sedang merekam layar jadi saya tidak bisa ya Jadi harus menonaktifkan Ini hanya contoh saja Jadi kita cukup menahan dan menggeser ke atas Kita lanjut ke fitur berikutnya Fitur yang berikutnya adalah Membuat tampilan whatsapp menjadi gelap Silahkan klik titik 3 kanan atas Lalu klik bagian setelan Lalu klik bagian chat Lalu klik bagian tema Nah disini kita bisa merubah tema menjadi gelap Atau biasa disebut dark mode Silahkan aktifkan dan tampilan whatsapp pun akan menjadi gelap Dan lebih menarik daripada sebelumnya Jika anda suka dengan fitur ini Silahkan aktif dengan cara yang saya lakukan tadi Namun jika di whatsapp anda belum ada Untuk fitur dark mode ini Silahkan pergi ke playstore Silahkan perbarui pada aplikasi whatsapp Yang kalian gunakan untuk mendapatkan fitur tersebut Kemudian fitur berikutnya adalah Mengunci aplikasi whatsapp dengan sidik jari Tanpa mendownload aplikasi tambahan Karena whatsapp sendiri pun juga sudah memperbarui pada aplikasinya Sehingga ada yang namanya fitur fingerprint Atau penguncian dengan sidik jari Karena video ini sudah berulang kali saya bahas Jadi saya percepat saja ya Dan untuk langkahnya seperti di video ini Ada pun lebih lengkapnya silahkan lihat video saya sebelumnya Di tandai pojok kanan atas Atau di playlist whatsapp di video channel saya ya Kemudian fitur berikutnya adalah Mengirim pesan tanpa menyimpan kontak tersebut Biasanya ketika kita ingin mengirim pesan terhadap kontak yang tidak kita kenali Kita perlu menyimpannya terlebih dahulu Barulah kita bisa chattingan terhadap kontak yang akan kita kirim pesan lewat whatsapp Nah dengan cara ini kita tidak perlu ya Menyimpan pada kontak tersebut Silahkan buka browser anda dengan kata kunci seperti ini WA kemudian titik kemudian ME kemudian garis piring Lalu masukkan kode negara yaitu 62 Nah 62 ini adalah sebagai ganti 0 ya Lalu lanjutkan dengan angka yang akan kalian kirim Atau nomor yang akan kalian kirim Nah ini mohon maaf saya sensor karena ini juga nomornya orang Dan klik saja langsung untuk mengirimnya Klik pencarian Nah disini akan tampil seperti ini Tautan ini salah tutup jendela dan coba tautan yang berbeda Kita klik bagian unduh Ini kita diperintahkan untuk mengupdate pada aplikasi whatsapp ya Karena saya sendiri juga belum mengupdate nya Oke dan saya akan coba mengupdate pada aplikasi whatsapp ini Oke saya percepat saja Jika anda sudah mengupdate nya silahkan buka kembali pada chrome atau browser anda Kemudian silahkan ketik kata kunci seperti yang tadi ya Seperti yang sebelumnya Oke saya percepat juga biar lebih tidak bertele-tele Kemudian kita dibawa ke halaman ini Silahkan klik kirim pesan ya yang sudah ada di bagian ini Oke kita bakal coba kirim pesan Lalu kita pilih salah satu dari aplikasi whatsapp yang kita miliki Yaitu whatsapp bisnis atau whatsapp biasa Saya akan coba pilih whatsapp biasa saja ya Kemudian kita klik sekali saja untuk membuka aplikasi whatsapp nya Kemudian kita pun sudah bisa mengirim pesan kepada kontak yang akan kita kirim Tanpa menyimpan nomor di kontak kita ya Tanpa menyimpan nomor tersebut di ponsel kita Seperti itu Kemudian fitur selanjutnya adalah mengatasi blokiran pada whatsapp Nah jika anda mungkin sering terkena blokir Anda bisa mengatasi hal ini Silahkan ikuti langkah seperti di video ini ya Kalian bisa ikuti garis merah yang ada di video ini Kemudian kita bisa klik lanjut Lalu silahkan masukkan nomor telpon anda saat ini Setelah itu di bawahnya anda juga masukkan nomor telpon saat ini Walaupun disitu tertulis masukkan nomor baru ya Nah ini untuk mengakalinya Silahkan tambahkan angka 0 di belakang Nah untuk cara lebih lanjutnya silahkan cek video saya sebelumnya di tandai pojok kanan atas ini ya Nah kita itu bisa merubah angka tersebut sampai angka 9 ya Jadi kita bisa memiliki 9 kesempatan untuk mengirim pesan kepada orang yang telah memblokir kita Lebih lengkapnya silahkan cek saja di video saya sebelumnya di tandai pojok kanan atas Langkah berikutnya mengirim pesan whatsapp tanpa mengetik lewat asisten google Jadi dengan asisten google kita bisa mengirim pesan terhadap kontak yang kita inginkan Contoh seperti di video ini Terima kasih Dengan senang hati